Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat nengajak Mangce Bicek Untuk berpelesiran ke Masjid Kim Rogan Kertapati Masjid Kim Rogan ini masjid nomor duo Tertuo di Palembang Yang masih tertegak sampai sekarang Tidak cuman tua di umur baik Masjid ini juga nyimpen sejarah perjuangan Palembang Mulai dari perjuangan penyebaran agama Islam Sampai perjuangan kemerdekaan Masjid ini juga dibangun oleh ulama masyur Yaitu Ki Abdul Hamid Beliau selain ulama juga sebagai pengusaha yang sukses Cak manunian ceritanya ya Peh kita kunjungi Tapi sebelum kita lanjut Tolong disupport dulu channel Mang Dayat ini Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Wong Palembang ada di Pangku Dari Adi Junjung Sungai tatang mengalir tenang Bukis seguntang gilang gemilang Hari ini hari Jumat Tapi Jumat ini Mang Dayat sholatnya agak jauh dari rumah Ngajak anak bunyang Mang Dayat pulau kali ini Mang Dayat sholat Jumat di Masjid Kim Rogan Kalau lewat sungi datangnya khasnya narsiteknya Dari jauh-jauh Dari jauh-jauh lah tergendeng Anggonian Tapi dari jalan besar memang agak selok Tak terjingok dari jalan besar Tapi aksesnya mudah Tinggal masuk dari stasiun kereta pati Terus jalan sampai ke belakang arah ke PTBA Kaget terjingok Masjid besar Nah itulah Masjid Kim Rogan Menerus rumpun Pewaritaka Tajam pedang Tajam belati Tuas hati si anak negeri Patalah tumbuh Hilang berganti Takkan Melayu Hilang di bumi Masjid Kim Rogan Dibangun oleh Mas Agus Haji Abdul Hamid Beliau adalah seorang bangsawan Pelembang Yang dilahirkan kurang lebih tahun 1811 Tapi juga ada catatan lain yang ngomong ke Lahir di tahun 1802 Beliau mengalami kehidupan di masa Kesultanan Pelembang Walaupun saat itu beliau masih kecil Lahir di lingkungan bangsawan Membuat Mas Agus Haji Abdul Hamid Mendapatkan gelar pendidikan agama Dengan intensif Di karenoke Di lingkungan istana Agama Islam menjadi tempat yang terhormat Kalau kita masuk lebih dalam lagi Memang garis keturunan Mas Agus Abdul Hamid ini Sampai ke Sultan Abdurrahman Kalifatul Mu'middin Saidul Iman Dengan nashab ke Pocok terus Sampai ke Sunan Giri Sunan Ampel Dan juga ke nashab Saidina Hussein Di masa Mudo beliau adalah seorang pengusaha yang sukses Terutama di bidang industri Di masa Kesultanan Pelembang Islam memang menjadi pendeman dan kuat pengamalan ajarannya Namun di masa kolonial Belando Perlahan demi perlahan keislaman dan ketaatan masyarakat mulai menurun Pemahaman agama pun semakin minim Masjid-masjid mulai sepi Walaupun saat itu masjid belum banyak Karena itu Kiai kita banyak keliling kampung untuk mengajarkan Islam Yaud termasuklah Kim Rogan ini Berperahu kemano-mano untuk berdakwah Kim Rogan dikenal sebagai ulama Yang peduli dengan masyarakat miskin Beliau sangat dikenal oleh masyarakat kalangan bawah Yang Alhamdulillah Karena pengaruh Kim Rogan Ketaatan masyarakat pun kembali meningkat Sampai-sampai mulai dibutuhkannya wajid baru Untuk menampung jumlah jamaah yang semakin banyak Dikatuh kemano-mano untuk berdakwah Ketaatan masyarakat Ketaatan masyarakat Dikatuh kemasjid Kim Rogan Karena memang letaknya Lokasi masyarakat dan makamnya ini Terletak di Muara Sungai Ogan Yaitu anak dari Sungai Musi Akhirnya lebih dikenal dengan Kiai Muara Sungai Ogan Yang lama-lama disebut Kim Rogan Memang dari dulu Mung Plebang ini hobinya mendek-mendek ke Atau nyingkat ke Sampai-sampai Namo asli Kim Rogan Bae banyak tak dikenal Waktu pendirian masyid Kim Rogan Diperkirakan pada tahun 1871 Yang memposisikan masyid Kim Rogan Sebagai masyid kedua tertuo Yang masih tertegak di Palemang sampai sekarang Setelah masyid agung Jadi pada saat menjadi kemasyid Kim Rogan Sebagai masyid jami Tidak kati hambatan dari pemerintah Maupun mufti-mufti di Nusantara Di majid Kim Rogan ini terdapat juga Makam Kim Rogan dan keluarganya Makam ini ada persis di sebelah Majid Kim Rogan Sampai sekarang Makam Kim Rogan masih banyak dijarai Oleh wong Pelembang maupun dari luar Pelembang Karena itu ada keunikan dari keluarga Kim Rogan Bahwa secara gotong royong dan bergentian Anak cucung dari Kim Rogan ini Menjago makam Kim Rogan Ditugaskan selama 2 hari Yang putaran ini selama 40 hari Jadi kalau sekarang dapat jatah jago 40 hari ke depan dapat jeliran lagi Bunga rampai merah delima Bunga jempeka jadi mahkota Lahirlah putra sang nila utama Penerus rumpun kewarisata Tajam pedang Tajam berlatih Tuas hati si anak negeri Patalah tumbuh Hilang berganti Takkan Melayu Hilang di bumi Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan bisa nambah Kasana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau Mangce Bicek senang dengan video Mangdayat Tolong di like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton